Al-Fatihah 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 Dengan membawa buta petunjuk Wadi nilhak dan agama yang benar Agama yang benar ini supaya apa? Supaya ditegakkan, dilaksanakan ajaran-ajaran agama itu Jadi kalau orang Islam begitu banyak ajaran agama Ya tugas kita di hidup ini beribadah Berhasil sampaikan, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT Ibadah Mahdoh maupun ibadah yang khairu Mahdoh Kaitan dengan kehidupan masyarakatan Kaitannya kehidupan dengan usaha dan lain sebagainya Ini juga merupakan ibadah Yang kesemuanya itu ada aturan-aturan malah risalah Yang bawa oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW Jadi itu tadi, yang kedua Para Rasul itu dutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Allah SWT yang berfirman Allah Maha Suci Termasuk apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak pernah ada kebohongan Benar adanya Kemudian yang berikutnya Jadi para Rasul yang diutus dengan Mubashirin, membawa berita gembira Ya, dan memberi peringatan Jadi supaya Rasul itu menyampaikan kepada umatnya berita gembira yang datang dari sisi Allah SWT Dan peringatan-peringatan tanda-tanda bahaya dari sisi Allah SWT Karena naluri manusia manakala diberi berita gembira Maka akan tergerak hati dan dirinya untuk mendapatkannya Untuk mengikutinya Normalnya begitu Ada berita gembira Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah sudah sediakan surga Mengikuti Bagi orang-orang yang berkenan menyumbangkan harta Dan kekayaannya Dia mencedekakan jiwa dan hartanya Di jalan Allah untuk agama Allah Maka Allah akan sediakan juga surga baginya Diampuni surga-surgaannya dan lain sebagainya Barang siapa yang dia menjaga solatnya Maka di akhir aljalnya akan sanggup mengucapkan kalimah La ilaha illallah Yang merupakan tanda daripada didapatkannya Husnul Khotimah Insya Allah Allah menjamin bagi mereka yang menegakkan solat Yang menjaga solatnya Baik dia ditalkin ataupun tidak Baik dia digiring dengan kalimah La ilaha illallah atau tidak Insya Allah Allah akan gerakkan hatinya untuk mampu melakukan itu Ini ada satu keterangan di dalam Kitab Tambihu Ghofilin Peringatan bagi yang lupa Nanti bisa kita bersama-sama cek kembali di sana Kemudian Begitu banyak berita-berita gembira yang lainnya Kemudian kaitannya dengan Peringatan Atau warning Tanda-tanda bahaya Ya Tanda-tanda bahaya Bagi orang-orang yang dia Tidak mekerjakan solat Nanti jemil akhir menghadap Allah dengan tanpa kepala Karena apa? Selama kehidupan di dunianya dia jarang Atau mungkin tidak mau menghadap Allah SWT Jadi Allah tidak melihat orang-orang itu Digambarkan nanti dia menghadap Dia melihat akhir itu tanpa kepala Ya Bagi-bagi orang-orang munafik Ya Allah sediakan Neraka mereka bersumpul bersama orang-orang kafir Di dasar neraka Makanya Rasulullah SAW sendiri juga tidak mau menghadiri Masjid apa Tempat-tempat ibadah Masjid-masjid yang didalamnya diuni oleh para munafik Ya Dia mendatang ke tempat itu untuk mencari fitnah Ya disampaikan fitnah-fitnah itu di luar dan lain sebagainya Dan begitu bahayanya daripada para munafik itu Untuknya selanjutnya Hadir saudara-saudara sekalian Mengapa Allah SWT Sampaikan kepada para Rasul Untuk menyampaikan bahwa tidak ada Allah kecuali Allah Supaya beribadah kepadanya Supaya Rasul membuat petunjuk agama yang benar Supaya melaksanakan ajaran agama itu Kemudian tadi juga saya sampaikan Ada suri terladan yang baik Pada diri Rasulullah SAW Ya bagi orang-orang yang dia mengharapkan Berjumpaan dengan Allah Dan orang-orang itu banyak menyebut Allah Allah berikan terladanan itu juga Ini dalam rangka apa? Supaya manusia munca itu Selamat dari kesesatan Sehingga mendapatkan kebaikan di dunia Dan di akhirat Sebelumnya mereka betul-betul ada dalam kesesatan Sehingga Allah memutus para Rasulnya Agar kiranya manusia-manusia itu Terlepas dari kesesatan-kesesatan itu Sehingga dia mendapatkan petunjuk jalan yang lurus Jalan yang diditai oleh Allah SWT Mudah-mudahan itu semua diberikan kepada diri surahku sekalian Berserta keluarga dan saudara-saudara kita